NSHBA Season 364, Tulang Tertinggi Ledakan Sembilan dewa setengah langkah besar dari alam yang mulia meledakan diri, kekuatan darah dan jiwa menyapu langit, gerbang ruang runtuh, dan rune yang awalnya membentuk gerbang ruang juga berubah menjadi kehampaan antara langit dan bumi. Gerbang ruang menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Pada saat yang sama, ada juga sembilan dewa setengah langkah yang kuat di dunia, dan mereka tidak akan pernah muncul lagi. Tuan Din, tidak. Guoran menangis. Din Sui Yifan memperlakukannya seperti gunung, tapi dia terlambat menyadarinya. Di antara orang-orang yang ditemui Guoran, selain Longchen, Sui Yifan paling menghargainya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kebaikan untuk mengenalnya, dan dia telah membantunya secara diam-diam dan membuka jalan untuknya. Sekarang saya melihat bahwa Dekan Sui Yifan meledakkan dirinya untuk menghancurkan gerbang ruang angkasa, dan orang yang sangat dihormati seperti itu tidak memiliki tulang yang tersisa. Ah! Guoran melolong seperti binatang buas, Saudaraku, ayo balaskan dendam senior kita dan bunuh semua binatang buas ini. Membunuh. Para prajurit umat manusia meraung, dan mata semua orang hampir memuntahkan api. Gigi mereka menggigit dan berdarah. Darah kemarahan mereka membara. Satu-satunya cara untuk membuat mereka berdarah dingin adalah dengan membunuh. Saat ini, hidup telah menjadi hal yang paling tidak berharga. Yang mereka inginkan adalah balas dendam, dan balas dendam dengan segala cara. Jika mereka tidak bisa memenggal kepala musuh dengan pedang, mereka merasa akan dibakar hidup-hidup oleh amarah. Kematian sembilan leluhur agung benar-benar menyulut semangat juang orang-orang, dan orang-orang seperti orang gila, mencoba yang terbaik untuk membantai klan dan monster Moro yang kuat ini. Ledakan. Dengan suara keras, retakan besar robek dari kehampaan, dan sosok Longchen dan Moruotianye muncul, dan keduanya terbang keluar dari ruang yang kacau. Jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang tua itu, mimpi saja. Moruotianye memegang tongkat panjang dan menunjuk ke arah Longchen, dan momentumnya melonjak ke langit. Longchen memegang sabar Minghong saat ini, wajahnya suram, dan niat membunuh di matanya hampir memadat menjadi kenyataan. Dia bertarung melawan Moruotianye dengan seluruh kekuatannya. Moruotianye terlalu kuat, lebih kuat dari lawan manapun yang pernah dihadapi Longchen sebelumnya, tetapi Longchen masih mengawasi seluruh medan perang. Ketika portal itu muncul, dia merasa tidak enak, dan dia ingin bergegas dan menghancurkan portal itu terlebih dahulu. Tapi Moruotianye melihat niatnya. Dia tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan untuk mengganggu ruang dan menunda langkah Longchen. Ketika Longchen melihat kekuatan magis Moruotianye dan bergegas keluar, sudah terlambat. Setelah mengambil langkah, dia gagal menyelamatkan leluhur sekte Kianyuan, Sueyifan, dan lainnya. Bos Melihat Longchen keluar, Guoran berteriak, air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ia merasa dirinya tidak berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa. Longchen juga marah, memandang Moruotianye dengan muram, dan berteriak dengan dingin, saya salah sebelumnya, Anda keluarga Moruot, Anda tidak perlu membayar upeti kepada umat manusia setiap tahun, dan saya adalah menteri setiap tahun, saya Longchen kepada para dewa. Iblis bersumpah bahwa keluarga Moruot akan musnah dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Dihapus dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Dihapus dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Dihapus dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Kata-kata terakhir Longchen membuat semua penganut Tau bernyanyi dalam harmoni, bergema di sembilan langit, seperti dekret kaisar langit, naik sembilan langit dan turun ke mata air kuning. Sebuah sumpah dapat membuat alam semesta berubah warna dan bergetar selamanya. Ini adalah sumpah yang mengerikan. Ketika sumpah ini dibuat, semua orang kuat dari klan Moruot merasakan jantung mereka berdetak kencang, dan ketakutan yang tak terlihat muncul dari hati mereka. Titik. Longchen marah. Dia telah membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi tidak peduli seberapa kejam musuhnya dan betapa bencinya dia, dia tidak pernah melakukan genosida. Dia selalu percaya bahwa menjadi manusia membutuhkan rasa hormat dan terima kasih. Ada orang baik dan orang jahat di setiap ras. Dia membenci mereka yang membuka mulut dan tutup mulut untuk membunuh orang dan seluruh keluarga mereka. Justru karena Longchen ingin tetap waspada dalam segala hal dan memberi orang lain kesempatan, tetapi dia telah memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa. Jika bukan karena bimbingan bibi Gong di dunia Tianhuo, dia tidak akan bisa mencapai pikiran yang jernih. Dia memberi beberapa orang jahat kesempatan untuk merehabilitasi, tetapi kesempatan ini menyebabkan banyak orang baik jatuh ke dalam krisis. Bibi Gong berkata, biarkan dia melakukannya sesuai dengan hatinya sendiri, dan berikan dia biji teratai emas, biarkan dia melepaskan semua beban di hatinya, berhenti mempertanyakan dirinya sendiri, jangan hanya fokus pada prosesnya, harus melihat pada hasil masa depan. Oleh karena itu, di hadapan orang-orang yang ragu itu, Longchen langsung mengeluarkan perintah pembunuhan. Longchen tahu bahwa beberapa dari mereka pasti tertipu, dan sifat mereka mungkin tidak buruk. Jika sebelumnya, Longchen akan memberi mereka kesempatan lagi, tapi kali ini, Longchen telah mengeraskan hatinya. Ada begitu banyak orang yang tidak bersalah di dunia ini, meskipun mereka tidak bersalah, tindakan mereka akan memberi kesempatan kepada orang lain. Kerusakannya nyata. Justru karena, orang tidak bersalah, ini memaksa Xia Guhong pergi saat itu sehingga Xia Guhong tidak dapat menyerang, orang tidak bersalah ini, yang akhirnya menyebabkan pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pengorbanan ratusan juta orang yang benar-benar tidak bersalah. Longchen hari ini melihat lebih jauh dari sebelumnya, dan hatinya lebih keras. Sui Yifan adalah sesepuh yang sangat dia hormati. Longchen tidak bisa menyelamatkannya. Kemarahan di hatinya pecah, dan dia langsung berdiri. Sumpah. Saya tidak malu mengatakannya, biarkan saya, klan Moruo, menghancurkan ras manusia Anda. Sumpah Longchen gelombang benar-benar membuat Moruo tianya gemetar, dan dalam amarahnya, dia meraung. Apakah menurutmu aku yang sekarang adalah semua kekuatanku? Anda umat manusia yang rendah hati, Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya klan Mora yang hebat, tulang tertinggi, sekarang. Om. Tiba-tiba lengan kanan Moruo tianya bersinar, lalu daging dan darah di seluruh lengan menghilang, dan lengan tulang hitam muncul. Remas seluruh lengan. Ketika lengan tulang hitamnya muncul, seluruh dunia tiba-tiba tenggelam, kekuatan ilahi yang menakutkan keluar dari lengan tulang hitam, dan riak menyebar dari tubuh Moruo Amano. Ledakan. Di atas tanah, riak bergoyang satu demi satu, dan Guoran dan yang lainnya merasakan kekuatan yang tak terbendung menyerang, seolah menghadapi gelombang laut, mereka mau tidak mau mundur. Awalnya, mereka bertarung sengit dengan iblis, tetapi saat ini, apakah itu mereka, klan Mora, atau binatang buas, mereka semua didorong maju mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Tempat Longchen dan Moruotianye berada, tidak ada yang bisa tinggal sama sekali. Orang-orang melihat lengan Moruotianye dengan ngeri. Lengan tulang hitam itu seperti tangan iblis, mencekik tenggorokan semua orang. Sesak nafas. Entah kenapa, melihat Mora Amano saat ini, orang-orang memiliki ide yang tiada taraf, sekuat apapun seseorang, mereka akan merasa putus asa. Tulang tertinggi. Hati Longchen bergetar, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Apakah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia peri? Bab 3632, Teroris Suprimbon Lengan Moruotianye memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan rune padat di atasnya melonjak dengan kekuatan tak berujung, seolah-olah kekuatannya benar-benar dilepaskan, itu dapat menghancurkan dunia. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tulang makhluk tertinggi. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami semut sama sekali. Kebanggaan tanpa akhir. Ledakan. Segera setelah lengan tulang hitam Moruo Amano Melambai, itu menabrak kehampaan, langit kosong, runtuh sepotong besar, penghalang dunia ditembus, dan lubang hitam tak berujung terbentuk. Mayat, batu, dan sisa-sisa tentara semuanya tersedot ke dalam lubang hitam, dan pemandangannya sangat menakutkan. Apakah kekuatan ini juga sesuatu yang bisa dilawan oleh semut? Moruo Tianye berdiri di atas kehampaan, menatap Longchen, seperti iblis yang tak terkalahkan. Ini, tingkat kekuatan apa ini? Awalnya, orang-orang membunuh, ingin membalas dendam leluhur mereka, dan mereka penuh semangat, tetapi pukulan Mara Amano seperti menuangkan air dingin, dan sebagian besar balas dendam mereka padam sekaligus. Ini adalah kekuatan yang putus asa, kekuatan yang tak tertandingi, dan kekuatan yang tidak dapat mereka bayangkan. Untuk sesaat, umat manusia dan pasukan monster berhenti menyerang, dan mereka semua melihat kedua orang di atas kehampaan. Titik. Ternyata tulang tertinggi adalah benih dari jalan yang abadi. Di dunia Fana, itu adalah tidur dan mengumpulkan kekuatan. Hanya di bawah hukum dunia abadi, itu akan berakar dan bertunas dan meledak dengan kekuatan nyata. Longchen memandangi iblis itu. Lengan tulang hitam Luo Tianyei, jantungnya berdetak kencang. Dia akhirnya mengerti, dia meremehkan tulang tertinggi, mengira bahwa tulang tertinggi hanyalah sejenis tulang bawaan di dunia Fana, dan itu tidak terlalu berguna. Sekarang setelah dia melihat lengan tulang hitam Mara Amano, dia langsung menyadari bahwa tulang tertinggi ini hanya dapat benar-benar menunjukkan kekuatannya di dunia peri. Kata, Agung, adalah manifestasi dari bakatnya. Longchen berada di Akademi Lingqiao dan membaca banyak buku, tetapi dia tidak melihat pengenalan apapun tentang tulang dari makhluk tertinggi. Itu juga berarti bahwa tulang tertinggi ini terkait dengan rahasia besar pengoperasian langit dan tidak dapat dicatat di atas kertas dan pena. Melihat lengan tulang hitam Moruotiannya, Longchen memikirkan tulang tertinggi yang telah diambilnya. Dia tidak membunuh Longautian pada awalnya, tetapi ingin menggunakan tali panjang untuk menangkap ikan besar dan menemukan keberadaan orang tuanya. Longautian diambil tak lama setelah kenaikannya, dan itu masih merupakan migrasi keluarga. Kalau dipikir-pikir, itu hanya menunjukkan masalah. Tulang tertinggi di Longautian ditemukan. Keluarga panjang tidak akan pernah berani mengabaikan. Terima kasih karena tidak membunuhnya sejak awal, jika tidak, bakat yang diberikan orang tuaku akan sia-sia. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Longchen diam-diam bersuka cita. Bagi Longautian, Longchen bisa dikatakan sangat membencinya. Saat itu, dia hampir menghancurkan tubuhnya menjadi 10 ribu keping, tetapi untuk menemukan petunjuk tentang orang tuanya, dia tetap menyelamatkan nyawanya. Sekarang tampaknya pendekatannya sangat terlalu. Tepat. Darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya semuanya disimpan di Longautian, dan biarkan kekuatan di belakangnya mengolahnya. Lain kali saya melihat Longautian, Anda bisa memetik buah persik secara langsung. Apakah kamu begitu takut sehingga kamu mulai berbicara sendiri? Hahaha, ras manusia adalah ras yang rendah hati. Di hadapan kekuatan absolut, Anda hanya layak berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Berlutut dan mohon padaku, aku ingin melihat betapa rendah hati dan rendahnya umat manusia. Melihat Longchen melihat lengan tulang hitamnya dan mengatakan hal-hal aneh, Moruo Tianye tertawa keras. Pada saat ini, dia tampaknya telah mengendalikan segalanya, memandang seluruh medan perang dengan dingin, tidak terburu-buru, dan tampaknya menghargai kepanikan dan keputus asaan di wajah orang-orang. Orang-orang benar-benar ketakutan dan putus asa. Mereka tidak tahu apa itu tulang tertinggi, tetapi sebagai orang yang kuat, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan Mara Amano yang luas dan kejam saat ini. Kekuatan semacam ini dapat menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak berbeda dengan semut di depan Moruo Tianye. Di hadapan kekuatan absolut ini, apa yang disebut akal adalah omong kosong. Tidak ada jalan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu kematian datang. Semua orang pulih secara diam-diam dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Guoran berkata kepada orang banyak, Apakah ini masih diperlukan? Lenghui berkata dengan senyum masam. Menurutnya, semuanya sudah berakhir. Kentut apa yang kamu lakukan? Bos saya tidak terkalahkan. Jika Anda ingin pulih, Anda dapat memulihkan. Kita harus membalaskan dendam dekan dan yang lainnya. Guoran sangat marah. Setelah semua orang mendengar perintah itu, mereka diam-diam mulai memulihkan kekuatan fisik mereka. Sekarang mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Longchen. Longchen berdiri di atas kehampaan, memandang muruotianya, menghadapi provokasi dan penghinaannya, wajah Longchen masih tenang dan otentik. Kamu bertengkar denganku untuk waktu yang lama sebelumnya. Anda harus mengumpulkan kekuatan untuk mengaktifkan tulang tertinggi ini, bukan? Itu benar. Dalam keadaan normal, tulang tertinggi hanya bisa dipanggil di alam Raja Iblis. Kondisi saya saat ini tidak cukup. Jika saya ingin memanggil tulang tertinggi, saya harus terus meledakkan kekuatan saya sendiri dan membiarkan darah saya mengalir sampai batasnya. Bangunkan tulang tertinggi. Kekuatan Supreme Bone berada di luar imajinasi Anda. Bahkan jika itu aku, jika aku memanggilnya secara langsung, karena kekuatannya terlalu kuat, itu akan menyebabkan tubuhku roboh. Kali ini, apakah Anda mengerti apa celahnya? Moruo Amano berkata dengan dingin. Kata-kata Mara Amano membuat orang semakin putus asa. Sekuat Mara Amano, jika dia ingin menggunakan tulang tertinggi, dia harus mengangkat tubuhnya hingga ekstrim gelombang untuk mengendalikan kekuatannya, maka kekuatan yang dikeluarkannya akan dapat mengendalikan kekuatannya. Betapa menakutkan. Panggilan. Pisau Minghong di tangannya diletakkan di bahunya. Ketika jurus khas Longchen muncul, Guoran langsung menjadi bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Kamu optimis, bos akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Maksudmu, bos Longchen belum melakukan yang terbaik. Si Eliwer, Leng Hui dan yang lainnya berkata dengan ngeri. Bukankah ini omong kosong? Moruo Amano tidak melakukan yang terbaik, bagaimana bos bisa melakukan yang terbaik? Anda hanya perlu mengingat satu kalimat, di dunia ini, selama levelnya sama, tidak ada yang bisa mengalahkan bos. Guoran berkata dengan bangga, untuk Longchen, dia bahkan lebih percaya diri daripada Longchen sendiri. Longchen membawa pedang Minghong, melangkah maju, dan mengambil beberapa langkah bola balik dalam kehampaan, seolah melangkah di taman, tidak ada yang tahu apa yang dia maksud. Longchen berkata sambil berjalan, kalau begitu kamu berpikiran sama denganku, aku juga memiliki semacam kekuatan, beberapa di antaranya tidak dapat dikendalikan. Anda harus melakukan pemanasan secara menyeluruh sebelum berani menggunakannya, jika tidak, Anda tidak akan dapat menahannya sebelum melukai musuh. Titik Sebenarnya, aku sangat membenci diriku sendiri. Saya tidak menyelesaikan pemanasan lebih awal, jika tidak, Anda akan menjadi jiwa saya yang mati, dan para senior tidak akan mati. Tapi tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah menggunakan hidup Anda untuk menghibur jiwa mereka di langit. Besiaplah, aku di sini. Petik 2 Om Awalnya Long Chen mondar-mandir di udara, tetapi tiba-tiba gerakan Long Chen dipercepat dalam sekejap, seperti sambaran petir, bergegas menuju Moruo Tianye, pedang Minghong di tangannya meraung, dan di peta galaksi di atas, 999 bintang menyala seperti matahari. Bab 3633, Moruo Futian Strike Kecepatan Long Chen sangat cepat, seperti kilatan petir, dan pedang Minghong disertai dengan kekuatan bintang yang tak berujung, dan menebas ke langit. Semut, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan yang bahkan jika Anda berlatih selama 100 ribu tahun, Anda tidak akan dapat memahaminya. Mencibir, Moruo Tianye mengangkat tongkat panjang di tangannya. Pada saat ini, tongkat panjang itu benar-benar menyatu dengan rune di lengannya, dan membenturkannya ke Long Chen yang sedang terburu-buru. Ledakan Terdengar ledakan keras, dan langit serta bumi tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, orang tidak bisa melihat apa-apa. Mereka merasa ruang di sekitar mereka terdistorsi, dan tubuh mereka tampak hancur. Tak terhitung orang menyumbangkan darah dan menyemprot dengan liar. Orang-orang merasa ngeri karena mereka begitu jauh dengan baju perang sehingga mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan aneh ini. Ketika penglihatan orang pulih, mereka melihat Long Chen memegang pedang Minghong dan menebas Moruo Tianye. Gambar itu persis sama dengan gambar sebelumnya. Sepertinya itu adalah pengulangan gambar tadi. Orang-orang ngeri. Saya tidak tahu apakah itu ilusi mereka sendiri. Bukankah mereka perlu memulihkan napas setelah pukulan yang begitu mengerikan? Ledakan Ledakan keras lainnya, kali ini lebih keras dari yang terakhir kali, tidak ada gelombang udara, tidak ada riak, orang merasa jiwa dan raga dihantam meteor pada saat bersamaan, dan jiwa dan raga akan terkoyak retak pada umumnya. Kembalikan semua ke kota, cepatlah. Guoran tiba-tiba berteriak, tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya sudah terluka, tetapi setelah mendengarkan perintah Guoran, dia segera mundur tanpa berpikir. Ketika orang mundur ke kota, mereka melihat ke medan perang yang jauh melalui formasi mengintip di kota. Di medan perang tak berujung, sudah ada mayat di mana-mana, dan monster yang tak terhitung jumlahnya telah diguncang sampai mati oleh kekuatan keduanya, bahkan pembangkit tenaga dari klan Mora juga mundur dengan ngeri. Ledakan Tiba-tiba, sebuah pedang panjang, seperti pedang para dewa, menembus langit, dan langsung menuju ke sembilan langit. Pisau panjang menembus energi magis yang menutupi langit. Dari lubang besar, orang bisa melihat langit berbintang yang tak berujung, dan pisau panjang langsung masuk ke nebula. Buka formasi pelindung hingga ekstrim, jangan ragu. Guoran meraung. Ledakan. Dengan teriakan Guoran, seluruh kota Sengtian bergetar, dan tirai tipis muncul. Dalam sekejap mata, ribuan penghalang pelindung muncul, membungkus seluruh kota dengan berat. Bajingan, kamu mempermainkanku. Moruotiannya meraung, dia dan Longchen bertarung dengan dua sembrono, dan menemukan bahwa dua pisau Longchen tampak ofensif dan defensif, momentum pisau pertama diserap oleh pisau kedua, dan momentum pisau kedua diserap oleh pisau kedua. Ketiga-tiga pisau untuk menyerap. Dan pisau ini adalah pukulan mematikan yang sebenarnya dari Longchen. Dua pisau pertama hanya untuk membuka jalan bagi pisau ketiga. Saat dia terkejut, aura pisau menakutkan yang melekat pada pisau ketiga Longchen sudah kokoh. Mengunci dia. Hal yang paling menakutkan adalah di langit berbintang di atas langit, beberapa cahaya bintang tiba-tiba menyala, menyinari bayangan pisau besar, dan ada 999 bintang di atas bayangan pisau. Menerima induksi, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak terbatas. Bodoh? Itu jelas karena kamu pikir kamu sombong sehingga kamu tidak ingin meledak dengan kekuatan penuh secara tiba-tiba, dan ingin bermain kucing-kucingan denganku. Anda telah melewatkan semua kesempatan, menunggu Anda, hanya kematian, saya akan menggunakan kepala Anda untuk memberi penghormatan kepada para pejuang yang tewas dalam perang. Petik 2 Om Niat membunuh di mata Long Chen tegas, dan tiba-tiba sepasang sayap, sayap api dan sayap guntur, terjalin dengan api, memicu Long Chen seperti berdiri tak terkalahkan di atas debu merah. Mars Pedang panjang Long Chen menunjuk ke langit, pedangnya belum ditebang, kekuatan yang menakutkan sudah mulai membuat ribuan orang menangis, dan bahkan langit dan bumi pasti merasa takut akan kekuatan semacam ini. Bintang-bintang di atas sembilan langit menyilaukan, memberikan kekuatan tanpa akhir pada pisau ini. Saat ini, Long Chen adalah dewa perang di bawah langit berbintang ini, mengendalikan kekuatan semua bintang. Satu orang, satu pisau, niat membunuh bergegas ke langit, kaki Long Chen di tanah, langit berbintang di atas kepalanya, ini adalah postur yang tak tertandingi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang di kota melihat gambar ini, dan gambar ini sangat tercetak. Dalam benaku, aku tidak pernah bisa melupakannya. Teriak Guoran dengan penuh semangat, dalam kesannya, Long Chen harus seperti ini, surga dan bumi, tidak ada yang bisa menandingi. Dan galaksi Warriors, melihat langit berbintang di langit, moralitas tanpa akhir membuat pikiran mereka jernih, dan banyak tempat tak dikenal di seni langit galaksi tiba-tiba menjadi jernih. Mereka memandang Long Chen dengan kagum dan kagum di mata mereka. Long Chen mengajari mereka seni langit galaksi tanpa syarat. Pikiran ini sebanding dengan galaksi di langit. Alam spiritual yang tidak dapat dicapai. Long Chen membukakan pintu untuk mereka, membiarkan mereka melihat dunia yang lebih luas. Di dalam hati mereka, Long Chen adalah dewa yang sebenarnya. Kakak-kakak. Tiba-tiba, ruang di bawah kaki Mara Amano muncul retakan seperti jaring laba-laba. Mara Amano sepertinya ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dan tubuhnya mulai bergetar. Hanya saja momentumnya terkunci, jadi morwotianya tidak tahan lagi, orang ini pasti akan mati. Si Eliwer dan yang lainnya berteriak kegirangan. Pada saat ini, Mara Amano gemetaran, memegang tongkat panjang, tulang tertinggi bersinar, dan ekspresi wajahnya kaget dan marah. Ras manusia yang tercelah tahu cara memainkan trik dan trik, tetapi apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi? Anda bisa bermimpi. Pengorbanan darah mora. Moruo Amano meraung marah gelombang tiba-tiba dia membuat gerakan aneh dengan tangan kirinya. Ketika mereka melihat isyarat itu, orang-orang di kota itu terkejut. Bagaimana mungkin klan mora memiliki segel? Mereka telah berperang melawan klan mora selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah mendengar tentang segel. Puff puff. Dengan segelnya, pembangkit tenaga listrik klan mora yang bersembunyi di kejauhan meledakan diri satu demi satu. Harus diketahui bahwa masih ada jutaan pembangkit tenaga listrik di klan mora sejak pertempuran tersebut. Pusat kekuatan klan mora meledakan diri, dan pasukan binatang iblis yang tersisa jatuh ke tanah satu demi satu, tubuh mereka menyusut dengan cepat, dan darah mereka terkuras oleh kekuatan aneh. Saat orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka terasa mati rasa untuk beberapa saat. Krik klan mora begitu mengerikan bahkan anggota klan mereka sendiri bisa mengorbankan darah. Om. Dengan kematian klan mora yang kuat dan binatang iblis, cahaya darah tak berujung mengalir ke lengan moruotiannya seperti seratus sungai dan lautan. Kekuatannya juga seperti letusan gunung berapi, meledak dengan cepat. Menyerap kekuatan darah yang tak ada habisnya, tubuh moruotiannya, yang menyusut untuk melawan longchen, tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi raksasa seratus mil. Tongkat panjang di tangannya meraung dan meledak menjadi api berdarah, tongkat panjang itu tersulut dalam sekejap. Pergilah ke neraka, umat manusia yang tercelah, serangan moruotiannya. Moruotiannya meraung, menghancurkan kehampaan dengan tongkat, terus-menerus merobek ruang dan menghancurkannya ke arah longchen. Pergilah ke neraka, dasar klan iblis kotor, gaya ketiga kaitian. Longchen juga membanting, dan semua kekuatannya ditekan pada pukulan ini. Jika pukulan ini tidak berhasil, dia menjadi baik hati. Bab 3634 banding 1 menabrak langit. Ledakan. Pada saat itu, langit dan bumi runtuh, 10.000 taw runtuh, tongkat panjang membawa energi hitam tak berujung, pisau minghong membawa sedikit bintang, keduanya meraung bersamaan, dan kedua senjata dewa, dengan kekuatan penuh mereka, menyerang pada saat bersamaan. Lawan meninju di masa lalu. Tak satu pun dari mereka memiliki reservasi. Ini bukan hanya dampak kekuatan, tetapi juga benturan keinginan. Saat ini, tidak ada yang bisa ragu atau takut. Jika tidak, pikiran mereka akan cacat. Itu akan runtuh dalam sekejap, menyebabkan kegagalan. Yang satu adalah jenius tertinggi dari ras iblis, dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dari ras manusia. Keduanya memiliki keinginan yang tak terkalahkan, tetapi hanya satu orang yang bisa selamat dari pukulan ini. Pada saat itu, waktu terasa melambat. Orang-orang di kota Sengtian mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan, memandangi dua sosok di atas kehampaan. Tongkat panjang dan pedang suci perlahan mendekat. Pukulan ini, bukan hanya naga pertarungan hidup dan mati antara Chen dan Moruo Tianyai adalah kunci kelangsungan hidup umat manusia. Untuk sesaat, hati orang-orang terangkat ditenggorokan mereka. Ledakan. Pisau Minghong, membawa keinginan untuk membuka langit, menebas tongkat panjang Moruo Amano dengan keras, dan kekuatan keduanya dimuntahkan. Pada saat kedua senjata suci itu bersentuhan, sebuah kelompok cahaya menyala. Kelompok cahaya pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi tiba-tiba mekar dan melahap dunia dalam sekejap, seolah-olah putaran matahari membengkak dan menyapu langit dan dunia. Tiba-tiba, dunia hening, tidak ada suara, dan waktu terasa tiba-tiba berakhir. Orang-orang secara singkat jatuh ke dalam ketiadaan, diikuti oleh kejutan yang hebat, dunia terbalik, dan cahaya serta hujan yang tak berujung mengalir deras. Hujan cahaya kacau, mengalir secara acak di kehampaan, seolah-olah dunia berguling, dan segala sesuatunya terbalik. Puff-puff. Kota Sengtian meraung, dan formasi besar terbuka hingga ekstrim, terus-menerus meledak, dan pada saat yang sama, kota Sengtian mulai retak. Untungnya, Guoran memerintahkan formasi dibuka secara ekstrim, dengan ribuan pesona, bukan satu. Semua hancur dalam sekejap. Tidak, pembulu darah naga dihancurkan oleh kejutan itu. Tiba-tiba seseorang berteriak ketakutan. Pertahanan grit aray dibangun di atas pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga dihancurkan oleh goncangan, dan grit aray akan kehilangan kekuatan perlindungannya. Kapal pertahanan, berkumpul untuk memulai pertahanan dan melindungi semua orang. Guoran membuat keputusan yang menentukan. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan kota Sengtian, yang telah kehilangan berkah dari pembuluh darah naga, hancur berkeping-keping. Untungnya, pada saat meledak, lampu pelindung kapal perang menyala, melindungi orang-orang di kota pada saat kritis. Cahaya ilahi yang menyilaukan perlahan menghilang saat angin bersiul di antara langit dan bumi. Ketika penglihatan orang dipulihkan, mereka hampir tidak bisa mengenali dunia. Melihat sekeliling, ruang antara langit dan bumi sudah tandus. Di tengah medan perang, ada celah angka sepuluhan ribu mil. Retaknya konstan dan tidak menelan atau meludah. Sebuah luka, bahkan hukum surga, tidak dapat diperbaiki. Jangan hentikan formasi pertahanan. Rune di beberapa kapal perang mulai berfluktuasi, dan Guoran tiba-tiba berteriak dengan keras. Formasi pelindung terus terbuka. Jika tidak, keinginan untuk membunuh yang tersisa di dunia akan langsung membunuh lebih dari separuh orang di kota. Kata-kata Guoran membuat banyak orang merasa kagum, terutama beberapa orang berpikir bahwa pertempuran telah berakhir, dan ingin menghemat energi dan menarik formasi pelindung yang telah dibuka secara ekstrim. Semua orang memulai formasi mengintip, dan segera mereka menemukan sosok di bawah celah di ruang angkasa. Itu bos Long Chen, kami menang, kami menang, kami menang. Ketika mereka melihat sosok berbaju hitam dan memegang pisau panjang, orang-orang menangis kegirangan, dan Long Chen tidak mengecewakan mereka. Aku sudah lama mengatakan bahwa di antara peringkat yang sama, bos selalu tak terkalahkan. Guoran berkata dengan bangga. Nyatanya, Guoran juga baru saja ketakutan. Moruo tianya itu terlalu kuat, dan Supreme Bond adalah eksistensi yang menentang surga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia khawatir Long Chen akan kalah dari lawannya di level yang sama. Titik. Namun, Long Chen tidak mengecewakan siapapun. Orang-orang di wilayah bintang Moruo meneriakan nama Long Chen dengan panik, dan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Hidup itu berharga, tetapi kebanyakan orang tidak memahami nilai kehidupan. Hanya ketika mereka menghadapi kematian barulah orang mengerti betapa indahnya hidup. Pada saat yang sama, mereka juga memahami betapa berani dan terhormatnya para pejuang yang berani menggunakan nyawa dan darah mereka untuk melawan iblis ganas saat ini. Pada saat ini, pakaian Long Chen rusak, berlumuran darah, dan donor darah perlahan menetes di sepanjang pisau Minghong, tetapi sosok Long Chen masih setinggi dan lurus seperti pohon pinus dan pohon cemara kuno, tak tergoyahkan seperti gunung dan laut. Titik. Namun, Long Chen juga sangat malu saat ini. Sayap guntur dan sayap api di belakangnya menghilang, dan Lei Lingger dan Huo Lingger tertidur lelap. Pukulan ini menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Long Chen belum pernah menggunakan kekuatan mereka berdua sebelumnya, hanya untuk mempersiapkan pukulan ini, dan semuanya seperti yang dia harapkan. Semakin penuh kiungu, semakin banyak kekuatan bintang yang bisa dimobilisasi, semakin besar kekuatan yang bisa dia kendalikan, dan semakin mengerikan kekuatan serangan balik. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Long Chen meminta Huo Lingger dan Lei Lingger untuk berbagi kekuatan serangan balik dengannya. Untungnya, dia melakukannya dengan benar, kalau tidak dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Klik. Tiba-tiba tanah bergetar, dan sebidang tanah menggembung. Orang-orang yang bersorak tiba-tiba terdiam, dan menatap tanah di depan Long Chen dengan ngeri. Mara Amano masih hidup. Long Chen tenang dan mengambil beberapa langkah ke depan ketika tiba-tiba Sabar Minghong gelombang di tangannya menusuk ringan ke tanah. Panggilan. Sosok besar diambil dari tanah oleh Long Chen, dan itu adalah tubuh Moruo Tianyei. Setelah ditusuk oleh Long Chen dengan pisau, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat, akhirnya menyusut menjadi seukuran orang normal. Saat ini, Moruo Amano tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Seluruh tubuhnya kabur, tulangnya hancur, tubuhnya seperti lumpur, dan nafasnya sangat lemah. Saat ini, dia telah mencapai ujung kehidupan. Pisau Long Chen tidak hanya mengalahkan tubuh fisiknya, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, bahkan jika Long Chen melepaskannya, dia juga tidak bisa hidup lagi. Ini adalah pertempuran yang kuat. Mereka tidak meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Mereka dapat menerima kematian, tetapi mereka tidak dapat menerima kegagalan. Orang-orang yang rendah hati, manusia, kalian tunggu, kami, keluarga Mara, tapi aku bukan satu-satunya Supreme, kalian diam-diam, menunggu yang mati, datang. Mata Mara Amano sudah mulai mengendur, tapi dia masih menatap Long Chen galak, dengan seringai di sudut mulutnya. Kata-katanya seperti kutukan iblis, yang membuat kulit kepala mati rasa, tetapi Long Chen terlihat tenang dan otentik. Tidak peduli berapa banyak jenius tingkat tertinggi yang dimiliki klan Mora Anda, saya akan membunuh sebanyak yang Anda miliki. Sayangnya, Anda tidak akan melihat hari itu. Maaf, Anda sekarat, saya akan melakukannya, apa yang saya katakan, Long Chen, harus dihitung, saya akan menggunakan kepala Anda untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan yang mati, mereka melihat saya, saya tidak ingin membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Petik 2. Of. Saat Long Chen berbicara, Ming Hong Dao memotong leher Moruotianye, dan kepalanya langsung tergelincir. Bab 3635, segel pintu ajaib. Kepala Moruotianye dipenggal oleh Long Chen, dan api jiwa Moruotianye benar-benar padam, dan generasi jenius tertinggi mati begitu saja. Tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hujan turun dari langit, seolah merasa sedih atas jatuhnya Tianjiao. Ledakan. Long Chen mendengus dingin, dan pisau Ming Hong menghantam langit secara langsung, menembus awan, dan awan gelap tersebar di seluruh langit. Apakah dia ayahmu? Apakah Anda merasa sedih untuknya? Ribuan orang baik dari umat manusia saya mati dalam pertempuran, mengapa saya tidak melihat Anda sedih? Sebagai roh alam, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, baik atau buruk, dan itu mengganggu saya. Jangan salahkan aku karena menghapusmu dari sembilan langit dan sepuluh tempat. Long Chen meraung di langit. Dengan raungannya, awan gelap di langit surut, dan tetesan air hujan menghilang, seolah takut akan debu naga. Dengan deru debu naga yang bergejolak di antara langit dan bumi, seluruh dunia kembali ke kehalusan aslinya. Matahari masih bersinar terang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi kehampaan yang hancur dan hancur semuanya menunjukkan apa yang telah terjadi di sini. Panggilan Guoran, Si Eliwer, Leng Hui dan lainnya datang ke sisi Long Chen. Meskipun Moruotianya meninggal, keinginan mereka berdua untuk pukulan terakhir masih ada di dunia. Saat mereka berdiri di medan perang, jiwa mereka menyengat, dan tekanan mental membuat mereka semakin ketakutan. Hanya pada saat ini mereka menyadari betapa mengerikannya pukulan tadi. Bos, aku ingin lengan ini. Guoran memandangi tubuh Moruotianya semuanya patah, tetapi lengan ini tetap utuh, dan, tanpa kerusakan apapun, tongkat panjang senjata ajaibnya hancur, tetapi lengannya baik-baik saja, yang menunjukkan betapa menakutkannya tulang tertinggi ini. Titik. Ambillah, ini tulang tertinggi, yang bisa disimpan di tubuh, tapi bagaimana cara menyimpannya, kita harus mempelajarinya nanti. Longchen mengangguk. Jika Guyang, Liki, Song Mingyuan dan yang lainnya menggunakan tulang tertinggi ini, Longchen tidak akan pernah setuju, karena takut mereka akan terlalu bergantung pada tulang ini dan menunda kultifasi mereka. Tapi pria ini, Guoran, tidak mau bekerja keras dan bergantung pada hal-hal eksternal untuk semuanya. Tulang tertinggi ini sangat cocok untuknya. Guoran sangat gembira, melihat persetujuan Longchen, dia mengambil tulang tertinggi. Dia menemukan bahwa tulang tertinggi berwarna hitam seperti batu giok, dan sangat berat untuk memulai, meskipun rune di atasnya sudah redup. Tetapi kekuatannya masih mencekik. Guoran Zen mengeluarkan kotak batu giok dan menyimpannya. Dengan lengan ini, Guoran penuh dengan harapan. Jika dia bisa memasang lengan ini, bukankah dia juga memiliki teror kekuatan Moruo Tianyei? Pada saat itu, dengan restu dari baju perang, dia tidak bisa mempercayainya. Saat itu, apakah dia masih bisa menemukan lawan? Lenghui mengambil kepala Moruo Tianyei dan berkata kepada Longchen. Bos Longchen, ayo pergi, pertempuran ini. Kita. Kita telah mengorbankan terlalu banyak orang, mari gunakan kepala orang ini untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan ini. Kata Lenghui, suaranya tersendat. Si Eliwer, Tuhu dan lainnya juga memiliki mata merah. Mereka memikirkan dekan yang tewas dalam pertempuran, dan saudara-saudara yang bertempur berdampingan. Dari 360 ribu prajurit bintang, hanya tersisa 150 ribu, kurang dari setengahnya, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik lain yang terbunuh dalam pertempuran. Ayo pergi. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan merasakan kesedihan yang tak ada habisnya, tetapi dia tahu bahwa perang itu sangat kejam, dan terkadang orang merasa sangat tidak berdaya. Namun yang mengejutkan adalah kota Sengtian telah menghilang, tetapi domain Tianlong dan domain Qianyuan masih utuh. Moruotianye memimpin pasukan dan langsung menuju Sengtianyu. Mungkin Moruotianye terlalu percaya diri dan tidak peduli untuk menghancurkan kota umat manusia. Dia tidak ingin membuang waktu. Dia langsung ke topik dan ingin menyelesaikan persidangan secepat mungkin. Rumah yang ditinggalkan orang hilang dan ditemukan kembali. Untuk sementara waktu, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Ini mungkin keberuntungan dalam kemalangan. Dalam perang ini, kecuali kota Sengtian, sebagian besar tanah air umat manusia telah dilestarikan, yang dapat dianggap sebagai kenyamanan terbesar bagi umat manusia. Bagaimanapun, bangunan ini, di dalam hati mereka, lebih merupakan kepercayaan, sekte adalah rumah mereka, dan jiwa hanya dapat ditempatkan di tempat rumah itu berada. Longchen memerintahkan semua orang untuk kembali selama 12 jam untuk memperbaiki kapal perang dan baju besi dalam waktu sesingkat mungkin. 12 jam kemudian, pasukan umat manusia berkumpul kembali. Saya harus mengatakan bahwa kohesi umat manusia belum pernah terjadi sebelumnya saat ini, dan tidak ada yang meragukan perintah Longchen. Pasukan berkumpul, dan Longchen melambaikan pasukan secara langsung, dan memasuki kedalaman wilayah Bintang Moruo, sampai ke Lautan Setan. Ini adalah akhir dari wilayah Bintang Moruo. Di Lautan Iblis, ada gerbang luar angkasa yang sangat besar. Ada energi iblis yang menakutkan muncul dari pintu ruang, dan pada saat yang sama, pintu ruang terus bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan yang akan keluar. Benar, Guoran, apakah semuanya sudah siap? kata Longchen. He he, sudah siap. Guoran tersenyum. Tangan di atas. Dengan lambayan tangan Longchen, puluhan ribu kapal perang meraung, sepuluh ribu meriam ditembakkan, dan peluru besar menghantam pintu ruang itu. Boom-boom-boom. Bola meriam meledak, kekuatan ruang angkasa yang mengerikan beredar, dan gerbang ruang angkasa yang besar mulai menyusut dengan cepat, dan gerbang ruang angkasa sejauh jutaan mil akhirnya menyusut menjadi hanya sekitar sepuluh kaki. Kemudian ratusan lelaki tua mengeluarkan jimat itu dan menempelkannya di sana. Pintu ruang, yang bergetar terus-menerus, tiba-tiba tampak seperti binatang raksasa dengan mulut terikat, dan tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Saat gerbang ruang disegel, pembangkit tenaga listrik yang hadir bersorak, dan mereka menang. Kali ini, mereka benar-benar menang. Seluruh wilayah bintang Moruo adalah milik mereka. Din Yifan, Longchen telah memenuhi janjinya, kamu bisa beristirahat dengan tenang gelombang Longchen melihat ke pintu ruang yang tersegel dan membungko dalam-dalam ke segel itu. Dengan busur Longchen, semua orang kuat yang hadir membungko ke segel dengan ekspresi serius. Bola meriam luar angkasa dan jimat luar angkasa ini semuanya telah disiapkan oleh Sue Yifan sejak lama. Meski yang lain sudah mati, semua tata letak masih berguna. Dia menghitung bahwa jika klan Mora melakukan serangan besar, portal tersebut akan kelebihan muatan dan tidak akan pernah bisa digunakan lagi selama 24 jam. Adapun waktu terbaik untuk menyegelnya, Sue Yifan juga menghitung dengan sangat akurat. Menurut tata letaknya, Longchen menyelesaikan prestasi menyegel iblis dalam satu gerakan, tanpa kesalahan sedikit pun, dan itu sangat mudah. Longchen sangat mengagumi dekan ini. Ini adalah sesepuh terhormat yang kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan sangat jarang. Tempat yang kelak akan disebut sebagai kawasan terlarang ini perlu dijaga oleh orang-orang khusus. Para penjaga dan mereka yang masuk dan keluar harus menjadi praktisi seni surga galaksi. Selain itu, siapapun yang mendekat akan dibunuh. Longchen langsung memerintahkan bahwa tempat ini akan menjadi tempat terlarang di masa depan, dan tidak ada yang boleh membuka segelnya. Setelah semua orang kembali, tepat di depan medan perang Seng Tianyu, mereka mendirikan makam mantel dan mahkota serta monumen pahlawan. Di monumen pahlawan, nama semua yang tewas dalam pertempuran terukir, dan nama sembilan leluhur dicantumkan di baris pertama. Titik. Kepala Moruotianye digunakan sebagai pengorbanan. Kecuali Longchen, semua orang membungkuk ke monumen pahlawan. Saat upacara pengorbanan selesai, Longchen berkata kepada semua orang. Sekarang setelah ancaman klan Mora hilang, saatnya bagi kita untuk pergi, semuanya berhati-hatilah. Ketika Longchen mengepalkan tinjunya, ekspresi dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berubah. Bab 3636, Pahlawan Tinder Bos Longchen, kamu tidak bisa pergi. Ya, Din Longchen, kamu tidak bisa pergi. Ketika Longchen mengumumkan kepergiannya, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi kacau, dan mata banyak orang penuh dengan kekecewaan dan kengganan. Anda memimpin kami menuju kemenangan, Anda adalah Raja Wilayah Bintang Mora kami, dan bersama Anda, kami dapat melihat harapan dan kami akan bersatu. Begitu Anda pergi, tidak ada yang akan menerima yang lain, dan kita akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Apakah Anda ingin melihat umat manusia saling membunuh lagi? Teriak seseorang dengan semangat. Din Longchen, wilayah Bintang Moruo sekarang tanpa kepala, dan semua leluhur telah jatuh. Kami membutuhkanmu, kamu tidak bisa pergi. Sekelompok orang tua juga berdiri, dengan ekspresi memohon. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua melihat dan berpikir lebih jauh daripada kaum muda. Meskipun umat manusia telah menang, akankah kekuatan besar terus mengikuti jalan lama begitu Longchen pergi? Terus bersaing untuk mendapatkan sumber daya, terus berjuang secara terbuka dan diam-diam, terus hidup dan mati. Mereka takut, tidak mau mengulang kesalahan yang sama, pelajarannya terlalu menyakitkan, sakitnya sesak nafas. Din Longchen, aku mohon, tetaplah di sini, kami bersedia untuk hidup selama-lamanya, menganggapmu sebagai dewa kami, dan mendengarkanmu dalam segala hal. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berlutut di depan Longchen, dan mereka tidak ingin Longchen pergi. Longchen sedikit bersemangat, melihat sepasang mata memohon, mata Longchen sedikit merah. Dia juga manusia dengan daging dan darah. Sepasang mata yang tulus ini membuatnya merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Iya, tidak ada gunanya memperjuangkan mereka. Bos Longchen, tetap di sini, Moruo Star Teritori tidak bisa hidup tanpamu. Leng Hui dan yang lainnya juga tampak memohon. Saya harus pergi. Jangan membuatku malu. Anda melakukan ini, itu tidak akan mengubah keputusan saya, itu hanya akan membuat saya merasa lebih bersalah. Semua orang bangun, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Longchen menghela nafas. Melihat Longchen telah memutuskan untuk pergi, orang-orang tahu bahwa Longchen adalah satu-satunya orang, dan mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk mengubah Longchen, jadi mereka harus berdiri dengan sedih, mereka tidak ingin membuat Longchen malu. Melihat semua orang berdiri dan tidak terus memohon, Longchen menganggup dan berkata, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda untuk saya, dan terima kasih atas pengertian dan toleransi Anda untuk saya. Sebenarnya saya bukan pahlawan, apalagi penyelamat, saya hanya tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang ada di pundak saya. Nyatanya, saya hanyalah manusia fana, dan semua orang adalah manusia fana. Jika Anda mengatakan bahwa saya adalah pahlawan, maka sebenarnya semua orang di sini adalah pahlawan. Kita semua bisa pergi ke medan perang untuk membunuh musuh demi orang yang kita cintai, mengetahui bahwa kita akan mati, tetapi juga terus maju. Seorang pahlawan hanyalah sejenis api. Yang perlu kita lakukan adalah melewati api. Nenek moyang menyerahkan api kepadaku, dan sekarang aku akan memberikan api ini kepadamu. Jangan takut, api keinginan umat manusia tidak akan pernah padam, dan umat manusia tidak pernah kekurangan pahlawan. Setiap kali bencana melanda, para pahlawan pasti akan muncul. Saat bahaya datang, cermin akan muncul, penjahat akan terungkap, dan pahlawan dunia akan menonjol. Kami membutuhkan sepasang mata bijak, tahu bagaimana membedakan orang baik dan jahat, saya orang yang ekstrim. Saya akan membunuh orang jahat, dan terkadang saya akan membunuh beberapa orang baik palsu yang dicuci otaknya dan membuat masalah di mana-mana. Saya tidak peduli dengan prosesnya, saya hanya peduli dengan hasilnya, jadi ketika saya memerintahkan eksekusi para pembuat rumor dan penghasut itu, saya sebenarnya tahu bahwa beberapa dari orang-orang itu adalah orang-orang menyedihkan yang dibodohi. Meskipun mereka penuh kebencian, mereka bersalah. Untuk tidak mati. Tetapi Tuhan tidak memberi kita banyak waktu sama sekali. Jika kita menyanyiakan waktu dan energi untuk mereka, pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan seluruh umat manusia. Anda juga telah melihat bahwa pertempuran kami kali ini dimenangkan dengan tipis, dan kami membayar harga yang sangat mahal. Setiap waktu yang hilang dalam proses ini, saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang tidak bersalah akan dikorbankan. Petik 2 Din Longchen, kami bingung, semua yang kamu lakukan benar, kami seharusnya tidak menanyaimu, kami harus dikutuk. Seseorang berdiri dan menangis karena malu. Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Di antara orang-orang yang hadir, banyak orang memiliki prasangka tertentu terhadap Longchen pada awalnya, berpikir bahwa Longchen memiliki tujuan dan ingin menduduki sumber daya wilayah Bintang Moruo. Sekarang Longchen mengumumkan kepergiannya, mereka langsung merasa malu. Mereka semua berusaha mengendalikan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Longchen adalah pahlawan dunia. Pikiran mereka hanyalah penghujatan baginya. Hal yang paling menyedihkan bagi mereka adalah mereka merasa bahwa alasan Longchen pergi adalah karena keraguan mereka yang melukai hati Longchen. Memikirkan hal ini, mereka merasa lebih menyesal. Longchen melambaikan tangannya dan berkata, saya mengatakan ini bukan untuk membuktikan kepada Anda betapa bijaknya keputusan saya. Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa beberapa hal yang tampaknya benar belum tentu benar, dan beberapa hal yang tampaknya salah belum tentu salah. Benar dan salah sering membutuhkan waktu untuk diverifikasi. Dari titik waktu saat ini, keputusan saya benar. Tapi setelah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, siapa yang bisa menjamin keputusanku tetap benar? Oleh karena itu, dalam banyak kasus, benar atau salah tidaklah penting. Yang penting kita perlu tahu bagaimana harus dipuja dan disyukuri, tidak diganggu oleh nafsu serakah, dan melakukannya menurut hati kita, sekalipun salah tetap tidak salah. Kunjungi gelombang Dinswe Yifan dan rencanakan selama puluhan ribu tahun. Harapan terbesarnya selama hidupnya adalah melewati perang dan meninggalkan api pahlawan. Biarlah percikan api ini diteruskan untuk selama-lamanya, agar orang-orang di generasi mendatang mau menjadi pahlawan, percaya pada pahlawan, dan mengikuti pahlawan, agar tragedi sejarah tidak terulang kembali. Sekarang ada dua api pahlawan di medan bintang Moruo, satu adalah kehendak spiritual leluhur, dan itu akan abadi. Yang lainnya adalah seni surga Bima Sakti. Saya harap itu akan menjadi cahaya penuntun Anda, menjaga keadilan di hati Anda, melindungi kebaikan, dan meneruskannya selama ribuan tahun. Meskipun saya akan pergi, saya yakin dengan dua percikan ini, Moruo Starfield pasti akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Melalui perang ini, saya telah melihat punggung para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Saya tahu bahwa Anda akan segera tumbuh dari anakan menjadi pohon yang mengjulang tinggi, melindungi umat manusia dari angin dan hujan. Petik 2 Mata Longchen, melirik kerumunan, menatap mata penuh kasih sayang, Longchen merasa lega, perangnya mengerikan, tetapi tidak sia-sia, ombak menghanyutkan pasir, emas muncul, mungkin Moruo Starfield telah berlalu pertempuran ini, bisa memasuki periode tahun yang panjang dan damai. Bos Longchen, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Leng Hui, Tuhu dan prajurit galaksi lainnya berteriak dengan air mata di wajah mereka. Longchen menganggup dan menepuk pundak semua orang dengan guoran. Keduanya melambaikan tangan kepada semua orang dan pergi dengan kapal terbang. Orang-orang menyaksikan kapal terbang itu menghilang. Ibadah kearah yang akan dituju. Semua yang mereka miliki sekarang adalah berkat Longchen. Pertempuran ini telah membuat mereka memahami betapa berharganya hidup, dan mereka juga memahami kekaguman dan rasa syukur. Bab 3637, Catatan King Ying Sial, aku sudah di sini selama lebih dari setahun, dan tiba-tiba aku pergi, aku sedikit enggan. Di kapal terbang, melihat sosok di kejauhan menghilang secara bertahap, guoran merasa sedikit tidak nyaman. Kalau begitu kembali, mulai sekarang, kamu akan menjadi Raja Wilayah Bintang Moruo, kata Longchen. Jangan, aku hanya mengekspresikan emosiku sesekali. Apa Raja Wilayah Bintang Moruo, dapatkah dia lebih sombong dari posisiku sebagai Panglima Legiun Darah Naga? Guoran masih sedih sebelumnya, tapi sekarang dia bersemangat lagi. Melihat Longchen menatapnya dengan jijik, guoran berkata dengan sedikit malu, ini bukan untuk memenuhi suasana, atau aku akan gembira begitu aku pergi, bukankah itu membuatku guoran tidak tahu berterima kasih. Hanya kita berdua di sini. Untuk siapa kamu bertindak? Aku merinding saat melihatnya. Longchen berkata dengan marah. Orang ini berpura-pura provokatif, yang membuat Longchen sangat tidak nyaman. Dia jelas ingin keluar, tetapi dia harus memasang ekspresi enggan. Provokatif secara paksa sangat fatal. Ya, ya, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. He he, bos, menurutku lebih baik bergaul denganmu. Anda tahu, saya telah berada di Akademi Tianlong Senjia selama lebih dari setahun, dan saya telah bekerja keras untuk bertahan hidup, dan saya telah berada di antara empat pahlawan, dan saya masih berada di dasar keberadaan. Segera setelah Anda datang, status saya naik turun, jadi saya menyimpulkan sebuah kebenaran. Guoran berkata dengan serius. Kebenaran, bisakah Anda masih menyimpulkan kebenaran? Saya ingin mendengar detailnya. Longchen bertanya. Saya pikir kerja keras itu penting, tetapi pilihan lebih penting. Guoran berkata dengan sungguh-sungguh. Sial, itu sebabnya kamu tidak mau bekerja keras. Apa kau tidak punya wajah? Longchen tertegun sejenak. Dia merasa apa yang dikatakan anak ini agak dalam, dan kemudian dia mengerti. Bocah ini merasa tidak perlu banyak usaha untuk bergaul dengannya, dan dia langsung menghina. Hei, aku benar. Anda tahu? Saya di Akademi Tianlong Senjia. Dapat dikatakan bahwa tahun tersulit dalam hidup saya ada di sini. Tapi begitu Anda datang, bos, saya ingin angin dan angin, hujan dan hujan, apa saja empat pahlawan surga dan naga, dan sekarang di mata saya, mau tidak. Jadi pilihan saya sangat tepat. Mengikuti bos, meski sebagai peran pendukung, lebih cantik dariku sebagai protagonis. Selain itu, aman, cepat, dan bebas rasa sakit. Guoran berkata dengan bangga dan sepertinya mabuk dengan keputusan bijaknya. Melihat ekspresi puas diri Guoran, Longchen terdiam beberapa saat. Pria ini memiliki bakat casting yang luar biasa, tetapi dia tidak memiliki ambisi untuk naik ke cloud. Mentalitas menjadi kaya dan aman seperti ini tidak ada orang lain. Dengar, begitu kamu datang, bos, hidupku telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan sekarang aku memiliki tulang tertinggi dan buku pegangan King Ying. Saya punya firasat bahwa saya, Guoran, akan melebarkan sayapnya dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Titik-petik 2, Guoran memegang selembar kertas di tangannya, dan wajahnya penuh kebanggaan. Di kotak harta karun rahasia rumah harta keluarga Luo, saya mendapat dua gulungan, salah satunya adalah daftar pengkhianat manusia, dan pengkhianat dalam daftar ini telah dieksekusi. Yang lainnya adalah catatan yang ditulis oleh Luo King Ying sendiri, yang disebut catatan tulisan tangan King Ying, dan juga dianggap sebagai harta karun umat manusia. Long Chen dan Guoran memperoleh buku pegangan King Ying dan menyerahkannya ke Akademi Tianlong Senjia untuk diamankan. Ini adalah harta umat manusia dan dimiliki bersama oleh umat manusia. Mereka akan mendirikan sekolah khusus untuk mempelajari buku pegangan King Ying. Awalnya, Guoran menyerahkannya ke Akademi Tianlong Senjia, tetapi Guoran sendiri menyalin salinannya, yang mencatat banyak ide Luo King Ying dan Rune yang belum selesai, yang memiliki nilai penelitian yang bagus. Guoran bersiap dengan baik di masa depan. Pelajari dan terus tingkatkan keahlian Anda. Bahkan dengan kebijaksanaan Guoran, dia tidak dapat memahami sebagian besar catatan tulisan tangan. Dia sangat mengagumi Luo King Ying, seorang guru yang tiada taranya. Guoran menyalin salinan buku pegangan King Ying, dan tentu saja tidak ada yang keberatan. Anda harus tahu bahwa hanya dia dan Long Chen yang tahu tentang buku pegangan King Ying ini. Jika Guoran tidak mempublikasikannya, mereka juga tidak akan tahu. Keuntungan terbesar Guoran kali ini adalah catatan King Ying dan tulang tertinggi, tapi dia bermasalah dengan satu hal. Bagaimana dia akan menggunakan Supreme Bon? Bos, kamu memiliki kekuatan yang hebat, bisakah kamu menghubungkan tulang tertinggi ini denganku? Tanya Guoran. Tidak mungkin menghubungkannya sekarang. Sudah ku bilang, terus gunakan jiwamu untuk menghangatkannya. Sampai ia menerima jiwa Anda, Anda tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tapi, sudah lama sekali, dan tidak bergerak sama sekali. Guoran berkata dengan cemas. Bos, kamu baru melakukan pemanasan selama beberapa jam, dan kamu ingin bergerak. Kamu gila. Long Chen berkata dengan marah, orang ini terlalu aneh, ini adalah tulang tertinggi, kamu pikir itu anak kucing atau anak anjing, kamu bisa mudah dijinakan. Namun, dia mengabaikanku sama sekali, napasnya semakin lemah, aku khawatir dia lebih baik mati daripada menyerah. Bos, apakah ada cara bagi Anda untuk menaklukkannya dengan kasar dan langsung menjatuhkannya? Guoran menggaruk kepalanya. Mustahil. Jika menyerah dengan keras, keinginannya akan musnah dalam sekejap, dan tulang ini akan menjadi tulang mati, dan tidak akan ada ruang untuk perbaikan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tulang tertinggi ini agak mirip dengan skala naga yang Long Chen serahkan, dan memiliki keinginannya sendiri, tetapi tidak seperti skala naga, keinginan tulang tertinggi ini sangat kabur. Menurut Moruo Amano, tulang tertinggi harus berada di alam Raja Abadi jika ingin menggunakan kekuatannya. Artinya, ini adalah tulang tertinggi yang belum sepenuhnya terbangun. Itu sangat mudah ditempa dan Guoran memiliki kemungkinan besar untuk bisa menyerahkannya. Tanpa Supreme Bond yang terbangun sepenuhnya, sudah ada kekuatan yang begitu menakutkan gelombang bahkan Long Chen tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang akan dia miliki setelah bangun. Kamu tidak perlu khawatir, benda ini harus menjadi milikmu dan milikmu, percuma jika tidak dipaksakan olehmu. Anda dapat yakin dan hangat untuk itu. Moruotianya sudah mati, ia telah kehilangan makanannya dan ingin hidup, tetapi pada akhirnya ia akan menerima Anda. Kata Long Chen. Bagaimana jika lebih baik mati daripada menyerah? Guoran berkata dengan sedikit tertekan. Kalau begitu aku lebih baik mati daripada menyerah, untuk membuktikan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Oke, mari kita lihat keberuntunganku. Oh, tidak, keberuntunganku selalu sangat baik. Apa yang saya khawatirkan? Saya percaya diri. Meskipun dia mengalami kesulitan di Akademi Tianlong Senjia, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, dia bertahan beberapa kali karena keberuntungan, dan dia sangat percaya diri tentang keberuntungan. Bos, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Guoran. Pergi temukan Xia Chen. Kata Long Chen. Bos, apakah kamu tahu di mana Xia Chen? Guoran sangat gembira. Ku rasa itu seharusnya ada di sana, ayo pergi dan lihat. Long Chen sedikit tersenyum, Guoran dikirim ke Akademi Tianlong Senjia, lalu Xia Chen harus ada di sana. Ledakan. Fei Zhu menembus penghalang dan meraung di tengah seruan banyak orang. Bagaimana situasinya? Seseorang keluar dari Mora Starfield. Pusat kekuatan yang menjaga pintu masuk ke Moruostar Teritori menyaksikan kapal terbang itu meraung tak percaya, dan semuanya jatuh dalam kelesuan. Bab 3638, Fu Tianxingyu. Pavilion Lingwen. Keluar dari wilayah bintang Moruo, Long Chen dan Guoran menemukan tempat untuk diperbaiki. Keduanya tidak memasuki kota, tetapi memasuki gunung yang dalam. Bos, suasana di sini tidak sama dengan di wilayah bintang Moruo. Saya merasa pernapasan seluruh orang menjadi lebih lancar. Guoran berkata dengan tidak bisa dijelaskan. Itu karena semangat bidang bintang Moruo tidak bersahabat dengan umat manusia. Sebaliknya, itu lebih dekat dengan keluarga Moruo dan binatang buas. Kata Long Chen. Tidak mungkin, bukankah roh langit dan bumi tidak mementingkan diri sendiri. Selain itu, manusia adalah roh dari segala sesuatu, jadi meskipun mereka memihak, mereka harus memihak umat manusia. Semangat benua Tianwu telah memberi kita segalanya, tetapi mengapa semangat Moruo Starfield mendukung ras iblis? Guoran berkata dengan sedikit marah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, ketika saya memasuki Moruo Star Teritori, saya merasa dunia tidak bersahabat dengan saya. Hal semacam ini terjadi pada saya, saya sudah terbiasa, tetapi saya kemudian menemukan bahwa itu tidak benar, itu tidak ditujukan kepada saya, tetapi pada Teran. Saya berdiskusi dengan Dekan Sue Yifan. Dikatakan bahwa Moruo Starfield pada awalnya bukanlah wilayah umat manusia. Dengan cara ini, umat manusia mulai mengakar secara bertahap di medan bintang Moro. Dari sudut pandang roh Moro, umat manusia seharusnya menjadi bagian dari penjajah. Apalagi umat manusia terus menambang urat, melebur emas abadi, dan merusak lingkungan. Adalah normal bagi umat manusia untuk menjadi tidak populer. Petik 2 Jadi begitu, Guoran tiba-tiba menyadari. Longchen melanjutkan, juga, saya telah melihat sejarah wilayah bintang Moro, dan tidak pernah ada ras manusia yang kuat di wilayah bintang Moro untuk dipromosikan menjadi yang mulia dewa. Saudara Siaguhong dipromosikan menjadi yang mulia dewa setelah dia meninggalkan wilayah bintang Moro. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang alam yang mulia dewa, saya pikir yang mulia dewa setengah langkah Dinsue Yifan mungkin terkait dengan roh Moro. Petik 2 Ini terlalu menjijikan, bukankah roh Moro dengan sengaja tidak membiarkan umat manusia, dia maju. Guoran berkata dengan marah. Itu mungkin, tapi aku tidak yakin. Kata Longchen. Benar-benar penuh kebencian, klan Moro sangat kejam, dan roh Moro diarahkan pada mereka. Ini tidak masuk akal. Bos, jika Anda memiliki cara untuk membunuh spirit of Moro itu. Guoran berkata dengan getir. Longchen memandang Guoran dan sedikit tersenyum, melihat masalahnya, terkadang Anda tidak bisa hanya melihatnya dari sudut pandang Anda sendiri. Jika Anda menyingkirkan identitas umat manusia, Anda melihat masalahnya dari sudut pandang pengamat, dan Anda tidak akan bisa melakukannya. Saya pikir begitu. Apa? Guoran terkejut. Keluarga Moro itu brutal, tapi apakah umat manusia benar-benar sebaik itu? Longchen bertanya. Ini, Guoran terdiam. Bukankah ras manusia itu kejam? Pikirkan tentang jalan yang telah kita lalui. Kami telah membunuh semua jenis makhluk pembunuh, tetapi berapa banyak manusia yang telah saya bunuh. Apakah kita takut pada setan pembunuh atau pembunuh umat manusia? Apakah setan yang paling merusak kita? Tidak. Mereka yang paling menyakiti kita pada dasarnya adalah jenis kita sendiri. Kita semua telah melihat keserakahan, kemunafikan, kekejaman, penipuan, dan banyak tindakan buruk lainnya dari sifat manusia. Jika Anda bukan ras manusia, apakah Anda menyukai ras manusia? Longchen bertanya. Ini, aku sangat tidak menyukainya, ini agak membuat frustrasi. Kata Guoran sambil tersenyum masam. Sebelumnya, dia sangat membenci roh mora, tapi sekarang hanya ada satu desahan yang tersisa. Kenapa kamu depresi? Sifat manusia memiliki sisi buruk, tetapi juga sisi indah. Manusia itu baik, berani, pekerja keras, penyanyang, dan benar. Demi orang yang mereka cintai, mereka bisa menjadi tak kenal takut dan menumpahkan darah mereka. Poin ini, bisakah ras lain melakukannya? Longchen tertawa. Betul sekali. Guoran juga tertawa. Longchen tertawa dan memarahi, tidak bisakah kamu bersikap tegas? Apa yang saya katakan adalah apa? Apakah Anda sendiri tidak pernah memikirkan hal ini? Aku bersamamu, bos. Bagaimanapun, bos, Anda selalu benar. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Aku terlalu malas untuk mengkhawatirkannya. Guoran tersenyum. Ngomong-ngomong, bos, apakah kamu mengalami cedera serius terakhir kali? Mengapa Anda perlu memperbaikinya? Guoran berkata dengan tegas. Tulang tertinggi Moruo Amano sangat menakutkan. Itu berisi hukum aneh, yang menghancurkan tulangku, dan pada saat yang sama, energi iblis menyerang daging dan jiwaku. Dengan kekuatan saya sendiri, saya hanya dapat menghapus sekitar 80 persen, dan 20 persen sisanya perlu dihapus secara perlahan. Namun, di Mora Starfield, kekuatan surga sangat dekat dengan kekuatan klan Mora, dan menolak membantu saya pulih, jadi saya hanya bisa keluar untuk menyembuhkan luka saya. Long Chen menjelaskan. Tulang tertinggi Moruo Tianye benar-benar aneh. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Jika bukan karena energi ungunya yang melimpah dan memanggil bintang utama terkuat ke dalam tubuhnya, dia mungkin akan kalah. Namun, Long Chen masih percaya diri. Kali ini dia telah mengumpulkan bahan obat yang cukup. Saat enam bintangnya benar-benar ungu, dia bisa memadatkan bintang sik. Begitu dia bisa memanggil tubuh pertempuran bintang tujuh, dia masih takut siapa. Aku akan pergi, tulang tertinggi ini lebih kuat dari yang kukira. Guoran berkata dengan kaget. Tentu saja itu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Saya kira Mara Amano bahkan tidak menggunakan sepersepuluh dari kekuatan tulang tertinggi ini. Tentu saja, dengan kondisinya saat ini, kekuatan ini juga menjadi batasnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan dihancurkan oleh Supreme Bond. Ini adalah tulang tertinggi dengan potensi tak terbatas. Anda harus mengolahnya dengan baik dan berusaha untuk menaklukkannya secepat mungkin. Longchen berkata, hanya dia yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Supreme Bond. Bos gelombang itu, itu. Guoran tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Longchen terkejut. Tulang tertinggi ini, sudah mulai menyerap kekuatanku dan menerima kehangatanku. Guoran berseru kaget. Itu harus keluar dari wilayah bintang Moruo. Itu telah kehilangan semua persediaan. Ia tidak ingin menghancurkan dirinya sendiri, jadi ia perlu mengisi kembali energinya. Bagus sekali, ini awal yang baik, terus pelihara dengan hati, biarkan menjadi tergantung pada Anda, dan hilangkan permusuhan, meski langkah pertama sudah selesai. Longchen mengangguk. Hahaha, aku memiliki tulang tertinggi ini, dan aku akan memiliki lengan tertinggi di masa depan. Saya juga seorang jenius tertinggi. Guoran berteriak kegirangan, seolah-olah dia telah melihat pemandangan dunia yang tak berujung ketika dia menjadi yang tertinggi. Longchen terlalu malas untuk merawat pria ini. Langkah pertama belum berhasil, jadi dia berpikir untuk pergi ke tempat yang begitu jauh. Sementara Longchen menggunakan kekuatan surga untuk menyembuhkan lukanya, kekuatan Huolinger dan Lei Linger juga mulai pulih. Titik. Terakhir kali, jika Lei Linger dan Huolinger tidak membantunya melawan reaksi yang mengerikan, dia tidak bisa mengendalikan pisau yang menakutkan itu. Sekarang Huolinger dan Lei Linger belum pulih sepenuhnya, dia tidak berani main-main. Lari. Setelah 10 hari memperbaiki di tempat, Huolinger dan Lei Linger akhirnya memulihkan kekuatan fisik mereka, dan Longchen telah kembali ke kondisi puncaknya. Ayo pergi, Futian Xingyu, Pavilion Lingwen. Bab 3639, Master Rune. Futian Star Territory adalah salah satu dari 100 domain dan 1000 negara. Berbeda dengan wilayah Bintang Moruo, wilayah Bintang Moruo tidak berada dalam 100 wilayah. Pada saat Perang Kuno, wilayah Bintang Moruo hanyalah Tanah Tandus. Wilayah Bintang Futian adalah salah satu dari ratusan wilayah yang telah dilestarikan setelah Perang Kuno. Ini memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam. Orang paling terkenal di Futian Star Region adalah Master Futian. Di wilayah Bintang Futian, hampir setengah dari praktisi akan mempraktikkan teknik prasasti dan membuat jimat. Futian Si, seperti seorang alkemis, adalah pekerjaan yang kaya dan mulia, dan sepenuhnya bergantung pada teknologi untuk makan. Begitu dia menguasai keterampilan ini, pada dasarnya dia akan menjadi kaya dan mulia seumur hidup. Meskipun Kastor juga melemparkan senjata dan baju besi, itu juga merupakan profesi yang kaya, tetapi dalam hal rasio biaya dan keuntungan relatif, itu tidak ada bandingannya dengan Futian Si dan Alkimia. Selama alkemis dan Master Rune memiliki keterampilan yang baik, mereka benar-benar menguntungkan, karena biayanya sangat rendah dan margin keuntungannya sangat besar. Nama wilayah bintang Futian dinamai Futian Si. Menurut legenda, ketika perang kuno terjadi, perang berlangsung selama sembilan hari dan sepuluh tempat. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran itu, warisan umat manusia tidak akan pernah bertahan, dan wilayah bintang Futian dapat dipertahankan berkat pertempuran berdarah para penguasa Futian. Oleh karena itu, lebih dari separuh orang di Futian Singyu tahu cara membuat dan mengukir jimat hanya karena ini adalah tempat kelahiran jimat. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda akan ditertawakan. Namun, tidak semua orang berhak mempelajari seni Rune yang sebenarnya, yang merupakan keterampilan terpenting dalam bakat. Untuk mempraktikkan seni jimat, Anda perlu memiliki kekuatan spiritual super, yaitu semacam kekuatan antara kekuatan jiwa dan kekuatan roh. Secara eksternal, kekuatan ini tidak dieksploitasi secara terpisah, karena hanya memiliki sedikit kegunaan selain ukiran Rune. Tetapi untuk Master Rune, kekuatan semacam ini sangat penting, dan praktisi harus benar-benar memisahkan kekuatan spiritual dari kekuatan jiwa dan kekuatan roh, dan berlatih sendiri. Hanya dengan kekuatan spiritual yang cukup, Rune yang kuat dapat diukir. Jika kekuatan spiritual dikacaukan dengan kekuatan jiwa dan kekuatan roh, Rune yang diukir memiliki kemurnian yang sangat rendah dan tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Master Rune adalah bakat kekuatan spiritual. Jika kekuatan spiritual tidak murni dan cukup kuat, itu pada dasarnya merindukan teknik Rune. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditebus dengan upaya yang diperoleh. Di wilayah Bintang Futian, Fusiu memiliki empat gelar, salah satunya adalah Murid Fu, yaitu pembudidaya Rune baru. Jangan remehkan jimat ini. Ambang batas ini saja sudah merupakan salah satu dari jenis dalam seribu mil. Jimat berarti Anda dapat mengolah dan meningkatkan kekuatan spiritual Anda sendiri, dan Anda dapat menyelesaikan beberapa ukiran Rune dan prasasti yang relatif sederhana pada instrumen. Titik. Rune ini memiliki kekuatan tertentu, tetapi tidak kuat. Mereka hanya dapat digunakan oleh beberapa praktisi biasa, tetapi kekuatannya tidak tinggi dan harga relatifnya relatif rendah. Beberapa praktisi biasa akan membeli Rune semacam itu. Mereka yang satu tingkat lebih tinggi dari Rune adalah Master Rune. Membawa Master akan membuat perbedaan. Jimatnya adalah 1 dari 10 ribu, sedangkan Master Rune adalah 1 dari 100 ribu. Kekuatan spiritual jimat harus mencapai 70%. Dengan kata lain, 70% kekuatan spiritual mereka adalah kekuatan spiritual murni, dan sekitar 30% kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka boleh dicampur. Tetapi Master Rune mensyaratkan bahwa kekuatan spiritual harus 90% murni, dan 10% sisanya harus setengah dari kekuatan jiwa dan setengah dari kekuatan roh, tidak lebih dan tidak kurang, itu harus benar, jika tidak. Tidak akan mungkin. Setelah menyelesaikan ukiran segel beberapa prasasti, dia tidak bisa lulus penilaian. Rune yang digambar oleh inscribers pada dasarnya adalah arus utama di pasar. Karena kualitasnya yang tinggi, harganya juga sedikit lebih mahal, namun jika kondisinya memungkinkan, orang akan tetap memilih Rune jenis ini. Di atas Master Rune, ada Master Rune, tetapi Master Rune bahkan lebih berharga. Di antara 100 ribu Master Prasasti, tidak mungkin menghasilkan Master Rune. Master Rune hampir berdiri di puncak dunia Rune. Kekuatan spiritual Master Rune harus sangat murni, tanpa kotoran, dan pada saat yang sama, harus melebihi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya sendiri, sehingga spiritualitas menjadi dominan. Bahkan di putian Starfield, para Master Rune pergi ke sana, dan mereka semua dihormati oleh semua orang, karena terlalu sulit untuk menjadi seorang Master Rune. Master Rune dapat menuliskan hampir semua Rune yang diketahui orang, baik itu Rune senjata, formasi, dan bangunan. Namun, Rune yang diukir oleh Master Rune tidak terjangkau oleh orang biasa. Selain langka dan mahal, Rune yang mereka ukir memang luar biasa dan layak untuk harganya. Di atas Master Rune, ada Tian Sifu. Di zaman kuno, Tian Sifu memiliki penilaian, tetapi kemudian tidak ada yang seperti itu. Karena artefak yang dinilai hancur dalam perang kuno, dan dalam pertempuran itu, sebagian besar Master Futian terbunuh, dan beberapa warisan juga terputus. Meskipun banyak buku kuno telah diwariskan, karena zaman kuno, banyak jimat yang tidak dapat dipahami lagi. Ini adalah kerugian besar bagi umat manusia. Jadi gelombang sekarang standar Futian Sifu berbeda. Di Futian Star Teritori saat ini, jika Anda ingin menjadi Futian Sifu, Anda harus menyelesaikan dua standar, satu untuk menguraikan semacam jimat kuno, yang lainnya adalah membuat jimat yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk semua Master Rune, ini sama sulitnya dengan mencapai langit. Anda harus tahu bahwa yang dapat diuraikan sudah lama diuraikan. Dan sama sulitnya untuk membuat jimat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada bedanya dengan menciptakan metode latihan dengan meninggalkan apa yang telah dipelajari dan menciptakan cara baru. Apalagi untuk menjadi Futian Sifu, dua masalah sulit harus diselesaikan. Oleh karena itu, hanya ada segelintir Futian Sifu yang masih hidup di seluruh wilayah bintang Futian. Dan orang-orang ini semuanya adalah raksasa di wilayah bintang Futian. Dengan hentakan, seluruh Futian Star Teritori akan gemetar ketakutan. Namun, ada tempat di wilayah bintang Futian yang dikenal sebagai tanah suci wilayah bintang Futian, dan itu adalah Pavilion Lingwen, satu-satunya sekte yang selamat dari perang kuno dan belum terputus. Setelah perang kuno, Pavilion Lingwen telah menghasilkan ratusan guru Futian, yang paling banyak di antara sekte besar di wilayah bintang Futian. Hanya saja di zaman modern ini, beberapa talenta di Pavilion Lingwen telah layu. Sudah lama sejak ada Futiansi. Lima Futiansi kontemporer di wilayah bintang Futian tidak memiliki siapapun dari Pavilion Lingwen. Namun, meski begitu, Pavilion Lingwen masih merupakan keberadaan paling terkenal di bidang bintang Futian, dan itu adalah tempat di mana jimat yang tak terhitung jumlahnya telah mematahkan kepala mereka dan ingin masuk. Panggilan Ketika Longchen dan Guoran keluar dari susunan teleportasi dan hanya merasakan nafas yang berbeda di udara, mereka dikelilingi oleh banyak orang, mata mereka seperti serigala lapar menakuti Longchen dan Guoran Wan Hop. Bab 3640, mengganggu guru dan menghancurkan leluhur. Begitu Longchen dan Guoran keluar dari susunan teleportasi, mereka dikelilingi oleh kerumunan di depan mereka. Bukan hanya mereka, tetapi orang-orang yang datang bersama mereka pun tercengang. Saudaraku, datanglah dari tempat lain, ini pertama kalinya ke wilayah bintang Futian kita, aku melihat bahwa kamu berbakat, dan tulangmu luar biasa. Biayanya sangat murah, hanya dibutuhkan 30 kristal raja abadi, dan jika Anda lulus, Anda dapat langsung mempelajari seni rune. Seseorang meraih Guoran dengan sangat antusias dan berkata dengan bersemangat, seolah melihat saudara laki-laki yang telah lama hilang. Tidak, tidak, aku di sini bukan untuk mempelajari seni rune. Guoran buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak datang untuk belajar. Tidak apa-apa, bagaimana Anda pertama kali tiba. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Saya akan memberi Anda pengantar. Jangan khawatir, semuanya gratis. Saudara, apakah Anda melihatnya? Ini semua barang kering, semua barang keras, Anda memiliki semua yang Anda inginkan. Melihat Guoran tidak ada di sini untuk belajar, pria itu membuka tas kecil di pinggangnya, yang berisi setumpuk besar jimat. Ada jimat besar dan kecil, yang besar seukuran telapak tangan, dan yang kecil hanya seukuran perut ibu jari. Baik Longchen dan Guoran penasaran, dan mereka tidak takut ditipu, jadi mereka menonton dengan tenang. Pria itu melihat bahwa keduanya tertarik dan tidak menolak mereka, jadi dia sangat gembira, dua kakak laki-laki tertua. Lihat, ini adalah jimat yang kuat, ini adalah jimat pengubah suara, ini adalah jimat transfigurasi, menyusut menjadi jimat satu inci, jimat teleportasi terarah, dan ini, hehehe, favorit pria, senjata emas tidak jatuh. Pria itu akhirnya mengeluarkan jimat dan tersenyum kecut. Tombak emas tidak gagal, baik Longchen dan Guoran tertegun. Hei, benda ini menempel di pinggang. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda memasang satu, Anda dapat berayun bola balik sepuluh kali dalam sekejap mata, dan jika Anda memasang dua, itu akan menjadi dua puluh kali, tetapi tidak disarankan untuk menempelkan sepuluh sekaligus. Pria itu berkata dengan tegas. Mengapa? Guoran bingung. Karena, kecepatannya terlalu cepat, dan mudah terbakar. Pria itu tertawa. Longchen dan Guoran hampir tidak bahagia. Anak ini sangat fasi, dia menjual barang, dan dia cukup lucu. Bagaimana itu? Berapa banyak pisau yang kamu inginkan? Satu pisau untuk seratus pisau. Saya menjual satu untuk lima kristal raja abadi. Saya melihat bahwa mereka berdua ditakdirkan. Cuma hari ini belum saya buka, jadi langsung saya jual setengahnya gratis satu pisau. Tiga ratus kristal raja abadi, bukan urutan kedua. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu cukup setia? Pria itu menepuk dadanya dan mulai menjual barang secara langsung. Aku benar-benar tidak membutuhkan benda ini. Biasanya teman kami selalu pamer di depan saya, mengatakan bahwa dia bisa terkalahkan selama setengah jam, teman lain mengatakan dia tidak terkalahkan selama satu jam, dan teman lain mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan selama satu malam. Tujuh kali. Kemudian, mereka bertanya kepada saya, beberapa kali dalam semalam, saya berkata hanya sekali, mereka semua membenci saya, saya memberitahu mereka, karena setiap subuh, sahabat tahu saya berkata, biarkan saya istirahat sebentar. Guoran berkata tanpa daya. Orang itu. Pria itu akhirnya melirik Guoran dari atas ke bawah, dan merasa bahwa anak ini setipis ayam, dan dia tidak sekuat itu, tetapi tidak mudah untuk menghancurkannya. Hei, ini salahku, aku salah paham, ternyata kamu sangat kuat, saudaraku, aku minta maaf padamu. Namun, saya masih memiliki banyak barang bagus di sini. Anda dapat melihat bahwa tanah menyusut menjadi jimat satu inci, dengan satu tongkat di masing-masing kaki kiri dan kanan. Saat berlari, kedua kakinya seperti roda, dan kecepatannya setidaknya bisa dua kali lipat. Ada juga jimat perisai ini, yang setelah dihancurkan dapat membentuk perisai luar angkasa, yang dapat menahan pukulan penuh dari orang yang kuat di Divine Sovereign Realm. Jimat yang kuat ini bahkan lebih kuat. Satu di setiap lengan. Jangan lihat aku seperti ayam yang lemah, tapi dengan dua jimat ini, aku bisa mengangkat seluruh bidang bintang jimat. Mulut pria itu penuh dengan mobil sport. Omong kosong, bagaimana bisa ada jimat yang begitu kuat? Guoran tidak percaya pada saat itu, Longchen tertegun sejenak, lalu tertawa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu bertaruh? Jika Anda tidak bertaruh terlalu banyak, bertaruh saja seratus Immortal King Crystal. Saya akan memakai jimat dan menunjukkannya langsung kepada Anda. Pria itu berkata dengan marah saat melihat pertanyaan Guoran. Tidak masalah, ayolah. Guoran tidak percaya sama sekali. Kamu baik. Setelah pria itu selesai berbicara, jimat ditempelkan di masing-masing lengannya, dan kemudian Guoran melihat jimat itu menyala. Kedua lengan pria itu memar dengan urat biru, dan lengannya jauh lebih tebal. Di dalam lingkaran, Guoran tercengang. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Panggilan. Pria itu menarik nafas dalam-dalam, lalu meletakkan tangannya di tanah, dan berdiri dengan bersih. Rumput-rumput, kamu, yah, kamu luar biasa. Aku, seratus raja abadi Jing, harus dibayar uang sekolah. Guoran terdiam beberapa saat, dan emosinya mengangkat seluruh bidang bintang, dan begitulah tanggapannya. Masalahnya, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Guoran bersedia mengaku kalah dan melemparkannya langsung ke pria itu, ratusan kristal raja abadi, dan pria itu langsung tersenyum. Meskipun dia sering menggunakan trik ini untuk menipu sedikit uang, pada dasarnya tidak ada yang akan memberinya sebanyak itu secara langsung, paling banyak hanya setengahnya, dan beberapa akan melempar tiga atau lima kristal raja abadi sebagai pengemis. Terkadang dia salah paham. Ketika dia menghadapi sifat keras kepala yang keras, dia bahkan diperlakukan sebagai penghinaan dan dipukuli. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang ceria seperti Guoran. Setelah mengambil alih imortal King Jing Guoran, dia sedikit malu, bagaimana kalau aku memberimu 10 tombak emas, kamu bisa kembali dan mencoba efeknya. Jika Anda menginginkannya nanti, saya akan memberi Anda harga terendah. Petik 2 Kamu bisa menariknya dengan cepat, aku bahkan tidak punya pendamping tau, aku ingin benda itu berguna. Guoran menggelengkan kepalanya. Melihat kedua orang itu sedang mengobrol, Long Chen berkata, adik laki-laki, sebagai penduduk setempat, Anda harus mendapat informasi yang baik. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu Pavilion Lingwen? Tentu saja aku tahu gelombang nama Pavilion Lingwen, selama itu adalah orang dari Futian Star Region, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Pria itu berkata, Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang seseorang bernama Xia Chen, musim panas di musim panas, pagi di pagi hari? Long Chen bertanya. Mendengar nama Xia Chen, pria itu menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, jadi, kamu datang untuk memburu Xia Chen dari luar kerajaan. Memburu Xia Chen. Long Chen dan Guoran kaget, Long Chen bertanya, aku ingin tahu segalanya tentang Xia Chen. Melihat orang itu ragu-ragu, Long Chen melempar tas ke orang itu. Orang itu mengambil tas itu dan melihatnya, dan mau tak mau terkejut. Ada 10 ribu kristal raja abadi dengan rapi di dalamnya. Sepertinya kalian berdua adalah orang-orang dengan banyak sejarah, jadi mari kita bicarakan di sini, mari kita bicarakan di tempat lain. Pria itu melirik ke kiri dan ke kanan. Long Chen mengangguk, jadi dia mengikuti pria itu, memasuki kota, menemukan kedai teh terpencil, meminta ruang rahasia, dan ketiganya duduk. Saat pria itu hendak berbicara, Long Chen berbicara terlebih dahulu, saya membutuhkan semua yang anda ketahui, dan setelah itu, saya akan memberi anda 10 ribu kristal raja abadi, tetapi jika anda menganggap kami bodoh dan kaya, anda akan terpana. Tu King, aku akan mencari jiwanya secara langsung. Pria itu terkejut, dia hanya melontarkan pikiran bengkok. Mata Long Chen sepertinya menembus jiwanya, membuatnya bergidik. Pria itu berkeringat, dan buru-buru berkata, oke, saya mengatakan semuanya, saya tidak berani menyembunyikannya sama sekali, Xia Chen awalnya adalah murid pavilion Lingwen, tetapi dia melakukan kejahatan besar dengan menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, dan sekarang dia ditangkap. Seluruh wilayah bintang Futian diinginkan, dan di Xia Chen hari ini, tidak ada yang hidup, tidak ada mayat yang mati. Mendengar berita ini, ekspresi Long Chen dan Guo Ran berubah. Terima kasih telah menonton!